Pemirsa dalam rangka memperingati hari jadinya yang kedua tahun Baguyuban atau Pak Depokan Penjaksilat Tridaya Putra yang berada di Cikalongwetan Bandung Barat menggelar syukuran dengan cara menyuguhkan pertunjukan kesenian dan kebudayaan tanah Sunda Minggu Siang. Acara tersebut dihadiri sejumlah Pak Depokan Penjaksilat serta anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Kabupaten Bandung Barat. Pak Depokan Penjaksilat Tridaya Putra menggelar acara syukuran pada hari jadinya yang kedua. di Kampung Gudang Desa Cipta Gumati, Kecamatan Cikalongwetan Kabupaten Bandung Barat Minggu Siang. Acara syukuran selain dihadiri oleh 10 Pak Gurun Penjaksilat di Bandung Barat, juga hadir anggota DPRD Provinsi Jawa Barat asal Bandung Barat, Tobias Ginanjar. Acara syukuran diawali dengan penyambutan tamu undangan dilanjutkan dengan pertunjukan seni bela diri pencaksilat yang diiringi seni musik tanah Sunda. Pak Guyuban Penjaksilat Tridaya Putra berdiri pada 11 September 2018. Pak Guyuban Penjaksilat Tridaya lahir atas semangat dan kecintaan para pemuda Cikalongwetan, khususnya di RW4, terhadap kesenian bela diri asli tanah Sunda tersebut. Berbagai harapan dan ucapan selamat terlontar dari para pentolan Pak Depokan Penjaksilat termasuk anggota DPRD Jawa Barat. Sejarahnya dari anak-anak nongkrong sih tadinya, nongkrong terus ya inisiatif untuk belajar main genang dan akhirnya ya terciptalah Tridaya Putra gitu. Kalau tujuan didirikannya, tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk membudayakan seni Sunda aja. Saat ini anggotanya udah ada berapa? Sekarang kurang lebih 50 orang. Kebetulan untuk saat ini, untuk budaya seni Sunda hampir hilang. Makanya kami harap ada dorongan, ada support biar warga masyarakat tergugah kembali, termotivasi untuk membudayakan seni Sunda yang ada di daerah. Saya atas nama pimpinan atau ketua Dewan Pimpinan Cabang, Pak Sikret Taman Cikalungetan, memberikan apresiasi yang tinggi gitu kepada Tridaya Putra yang sudah melaksanakan ulang tahun yang kedua gitu ya. Sengaja ulang tahun ini diadakan dengan mengundang beberapa paguron, intinya supaya lebih kuat sirotorahminya. Kami ucapkan selamat kepada Tridaya Putra, semoga maju, lebih maju daripada sekarang. Khususnya, khususnya, dan kami terima kasih kepada orang tua, Burid yang telah mendukung secara sekian minggu. Alhamdulillah, saya sebagai anggota Gagak Roda, saya mendukung keadaan kemajuan Tridaya Putra ini, saya 100% mendukung, 100%. Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tobias Kinanjar, anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, mengucapkan selamat ulang tahun yang kedua buat Tridaya Putra. Semoga Tridaya Putra semakin maju, semakin sukses, semakin berprestasi, dan mudah-mudahan bisa terus melestarikan budaya Sunda di Tanah Jawa Barat ini. Terima kasih. Lahirnya sejumlah padepokan pencak silat di Tanah Sunda, khususnya di Kabupaten Bandung Barat, diharapkan mampu melahirkan putra-putri penerus bangsa yang berkarakter baik, cinta kesenian dan budayanya, serta berjiwa kesatria, bela sesama, dan bangsa. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV Terima kasih.